Untuk informasi terkini, laporan langsung dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kita akan bergabung bersama dengan rekan saya, Taris Hirziman, yang berada di Donggala, Sulawesi Tengah. Taris, bagaimana dengan situasi terkini di sana? Ya Robert, memasuki hari kelima setelah terjadi gemparan tsunami di Kabupaten Donggala. Saat ini masih ada beberapa wilayah yang belum dilakukan evakuasi untuk korban meninggal ataupun yang belum ditemukan begitu. Saat ini kami berada di Kelurahan Boya, tepatnya di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Di tempat ini masih ada sejumlah pemimpin bangunan yang semuanya belum diperiksa. Bisa Anda lihat di sisi kiri saya ini, Robert, ini adalah kawasan yang sebelumnya adalah tempat pemukiman warga dan semuanya amblas ke dalam laut begitu. Dan sampai dengan memasuki hari kelima, sudah lebih dari hari kelima ini masih banyak sekali masyarakat yang belum ditemukan. Informasi yang kami terima, tempat ini sebelumnya ada sebanyak 30 kepala keluarga tinggal di sini. Namun setelah terjadi gempar dan tsunami tersebut, semuanya mengalami kerusakan dan juga hilang. Ada beberapa yang belum ditemukan dan sejauh ini upaya evakuasi masih akan terus diupayakan untuk bisa dilakukan di kawasan ini. Dan di kawasan Donggala, ini adalah salah satu titik yang terbilang masih belum mendapat penanganan untuk evakuasi warga yang ada di dalam area lautan ini. Dan inilah yang masih perlu dilakukan upaya evakuasi sampai sejauh ini. Kita akan coba menanyakan kepada lurah dari Kelurahan Boya ini. Sudah bersama saya, Ibu Rini Oktara. Selamat siang. Ibu, bisa dijelaskan. Ini kan sudah memasuki hari ke-6 ya, saat terjadi gempar dan tsunami pada hari Jumat pekan lalu. Ini bagaimana upaya akan dilakukan untuk mengevakuasi warga informasinya kami terima ini masih ada di dalam sini, Ibu? Sampai saat ini, kita belum ada bantuan apa-apa ya untuk evakuasi. Belum ada bantuan apa-apa untuk evakuasi. Masih masyarakat setempat, masih warga yang mengambil mayat yang evakuasi langsung. Nah, di sini sekarang sudah ditemukan 41 mayat, masih tersisa 18 lagi. Itu 18 lagi yang belum ditemukan? Iya, yang belum ditemukan. 41 jenazah telah ditemukan filmnya, Ibu? Iya, masih ada yang hilang. Karena di dalam itu masih banyak yang tertimbun rumah rumah, masih ada. Dan Alhamdulillah ini ada bapak-bapak dari Kosrat ya, yang ngelot kuning sebenarnya ini masih kekurangan peson ya, Pak ya. Kita masih menunggu, bapak-bapak ini siap membantu kami, sambil menunggu bantuan-bantuan yang lain. Oke, jadi nanti dari Kosrat akan membantu untuk proses evakuasi ini. Ini rencananya bagaimana evakuasi akan dilakukan, Ibu? Apakah langsung menjelang ke dalam, atau bagaimana dari bantuan Kosrat ini? Kami juga lagi tunggu perlengkapan dari Angkat Allah sementara. Lagi menunggu perlengkapan, kami juga tidak bisa langsung turun tanpa perlengkapan. Oke, jadi sekarang masih menunggu perlengkapan dulu, bisa langsung menyelamatkan di sini. Jadi sebelumnya, Ibu Reni, ini tempat pemukuman warga. Iya. Itu bagaimana kondisi pemukuman warga, apa kemang betul pemukuman padat penduduk, atau bagaimana? Atau ini tempat biasa digunakan masyarakat yang melayan, Ibu? Di sini ada 30 kakak yang menunggu rumahnya padat penduduk. Seperti itu. Jadi setelah terjadi gempa kemarin, bagaimana kondisinya? Jadi pas kemarin gempa itu udah langsung turun ke bawah, anaknya langsung hilang. Nah, di sini ini juga dia korban langsung ya, anaknya juga hilang. Ini korban langsung? Iya. Mas siapa nama ya, Pak? Dia di sini. Mas Andi. Mas Andi, Mas Andi. Mas Andi ini warga dari Keluran Boya ini? Keluran Boya RT3. RT3 di Keluran Boya. Oke, Mas Andi. Pada saat terjadi kejadian, Mas Andi rumahnya memang di sini, dan bagaimana kondisi saat itu, Mas Andi? Di kondisi rumah pada sebelum kejadian, saya sama seperti biasa, di sini ada pemukuman, anak-anak bermain, ya kan? Dan melakukan aktivitas sehari-hari, setelah kejadian, dia ada rumah tersisa, sudah jadi lautan. Ini kan sudah masuk di hari ke-6, Mas Andi. Itu sejauh ini upaya yang udah dilakukan apa? Mungkin mencoba cari pertolongan atau langsung mencari sendiri begitu? Kita mencari sendiri dan dibantu sukarelawan, mencari pakai alat sadanya, pakai alat perahu, dengan masyarakat sekitar. Alhamdulillah anak saya hari ketiga sudah bisa ditemukan di sini, mengapung sendiri. Dan ada beberapa, kita masih lakukan pencarian. Sempat mencoba berenang ke dalam, Mas Andi? Sempat. Sempat melakukan penyelaman di dalam, tapi terlalu dalam. Bagaimana kondisi saat ada menyelam ke dalam itu, Mas Andi? Apa masih ada rumah-rumah di sana atau bagaimana? Kalau yang di ujung hancur, yang di tengah utuh. Jadi sebetulnya di balik lautan ini masih ada rumah di dalam yang utuh, ya? Masih ada rumah utuh. Utuh, rumah utuh? Utuh, amblas ke bawah, ya kan? Tidak longsor, tidak hancur, amblas. Yang di tengah, utuh. Masih ada jendelanya, atapnya, sengnya, cuma penyelam tidak berani masuk. Tidak berani masuk penyelam? Tidak berani masuk, takut. Karena? Gelap. Karena kita kan alat saliannya, cuma pakai kacamata biasa. Jadi sekarang kita masih menunggu proses vakuasi yang dilakukan, nanti berharapan dengan alat dari TNI AL bisa langsung lakukan penyelamatan begitu. Baik. Pemirsa, bila Anda lihat, memang lautan ini seperti tenang, seperti biasa, namun di dalam lautan tersebut masih ada rumah yang diperkirakan masih ada beberapa korban dari gempa dan tsunami yang masih belum ditemukan. Dan ini tentu masih diharapkan untuk upaya vakuasi yang rencananya akan dilakukan pada hari Jumat esok untuk melihat bagaimana kondisi dalamnya dan bagaimana upaya penyelamatan para korban gempa dan tsunami di Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Nunggala ini untuk bisa segera dilakukan dan bisa cepat diketahui kabarnya. Demikian Robert, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Taris Hirziman atas informasi Anda langsung dari Donggala, Sulawesi Tengah. Terima kasih.